Sementara itu, tim Direkturat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menggebek tempat mesum yang berkedok refleksi kesehatan di jalan negara Kota Medan Sumatera Utara. Nah, mereka menangkap basah pasangan yang tengah berbuat mesum. Seorang pelanggan dan terapis wanitanya di salon refleksi Ayu, jalan negara Medan ini tidak bisa berbuat banyak saat polisi menggebek mereka di ruang refleksi tanpa busana. Kasir, salon refleksi yang diduga juga berperan sebagai mucikari, sempat melawan polisi dan menolak saat akan digiring ke kantor polisi. Selain mengambangkan kasir dan dua orang wanita terapis, polisi juga mencinta beberapa barang bukti seperti buku tamu, uang tunai, spray, serta alat kontrasepsi. Di salon refleksi Ayu ini tersedia paket refleksi plus-plus untuk pelayanan pemuas syahwat. Untuk pelayanan terapis wanita di bawah 25 tahun, pelanggan dikenakan tarif 500 ribu rupiah. Kasir dan juga pemilik salon refleksi bakal dijerat pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman satu tahun empat bulan. Terima kasih telah menonton!